Intro Timas Indonesia Senior akan berjuang pada Piala AFF 2022. Sasil undian dari kejuaran paling akbar se-Asia Tenggara itu pun sudah dilakukan. Drawing digelar di Bangkok, Thailand, selasa 30 Agustus petang. Indonesia sedari awal berada di pot 1 dan sudah dipastikan tak bertemu Malaysia. Namun, lawan kuat lainnya menanti skuat arahan pelatih Shin Taeyong termasuk juara bertahan dari edisi sebelumnya, Thailand. Indonesia mendapat tempat di grup A yang satu slot sisa masih diperebutkan oleh tim jalur playoff, yakni Timor Leste dan Brunei Darussalam. Piala AFF 2022 akan digelar pada kuartal 4 tahun ini. Kemungkinan Thailand bakal jadi tuan rumah. Dan kejuaran ini bertitel Mitsubishi Electric AFF. Pada edisi lalu, Timas Indonesia berhasil melenggang ke final dan bentrok dengan Thailand. Pada laga final yang digelar 2 leg, di Singapura, Garuda tertunduk 4-0 pada leg pertama dan imbang 2-2 di pertemuan kedua. Pelatih Shin Taeyong akan berusaha untuk membawa Timas Indonesia pecah telur di Piala AFF. Asitek asal Korea Selatan itu bakal mempersiapkannya dengan maksimal dan kerja keras. Saya akan mempersiapkan Timas Indonesia dengan baik serta maksimal agar meraih gelar juara Piala AFF 2022, Ibu Shin Taeyong. Sebelumnya, beredar pembagian pot Timas Indonesia berada di pot kedua Piala AFF 2022 dengan Malaysia. Awalnya, saya bingung mengapa Timas Indonesia berada di pot ketiga pada drawing Piala AFF 2022 terang Shin Taeyong. Namun, setelah dijelaskan bahwa penilaiannya dari 2 turnamen Piala AFF sebelumnya, saya jadi paham paparnya. Shin Taeyong menganggap Thailand sebagai lawan terkuat di grup A babak penyisihan Piala AFF 2022. Thailand tentu menjadi lawan paling kuat di grup A piala AFF. Meski begitu, Timas Indonesia juga harus tetap mewaspadai semua lawan di grup A piala AFF. Ungkap Shin Taeyong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.